Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bang Sikuru Saya akan mencoba Mengupas soal-soal AKM yang sudah dipublis Oleh Khus Menjar Baik kawan Kita mulai Pada soal nomor 7 Dengan menggunakan Perbandingan trigonometri Dapat mengukur tinggi helikopter Dengan bagian Dengan bagian atas gedung Seorang pengamat Berdiri 120 meter di depan gedung Nah ini berarti 120 meter kawan Jika tinggi gedung adalah H Dan T adalah Apa Helikopter Bagian atas gedung adalah T Maka nilai H dan T Tinggi pengamat Diabaikan kawan Oke Sekali lagi Kalau bentuk seperti ini Berarti menggunakan tangan kawan Kita mulai dari H Tangan 30 dulu kawan Tangan 30 derajat Itu berarti berhubungan dengan Tinggi gedung ya H Per 120 Berarti Kalau begitu Ketinggian gedung Sama dengan 120 Dikalikan tangan 30 derajat Berarti sama dengan Berapa kawan Tangan 30 Seperti 3 akar 3 ya 120 Dikalikan Seperti 3 akar 3 Berarti sama dengan 40 akar 3 Meter Sudah ketemu kawan Nah Akar 3 1,73 Berarti berapa Kita Hitung kawan 1,73 Dikalikan 40 Berarti Berapa 12 29 6 Iya Ini 6 Karena 40 Berarti 69,2 Sudah ketemu Nah Berarti Ketinggiannya Adalah 69,2 Meter Oke Sekarang T nya berapa ya Nah Ini berarti Menggunakan Ini 45 ya 45 Berarti H Plus T Karena 45 H Plus T Sama dengan 120 Meter Oke Berarti T nya Sama dengan 120 Meter Dikurangi H Berarti Berapa ya 120 Meter Dikurangi 69,2 Meter Berarti Sama dengan 50,8 Itu ya Itu ya Ya 50,8 Meter Ternyata Benar Oke Kita coba Cross check Dengan Kunci jawaban Yang ada Di postmenjar Kita cek Alhamdulillah Benar Oke Dan Di soal ini Jawabannya Cuma ada Satu Ya Oke Mudah kan kawan Oke Sekali lagi Jika ada Yang salah Dari pembahasan Saya Tolong Dikoreksi Tulis di komen Atau Jabri Ke saya Di nomor WA 0882 10 15 00 63 Oke Sampai jumpa Pada Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa